Halo guys, siapa yang kangen sama makanan khas Lombok ini guys? Nah sekarang kita mau makan ayam taliwang yang munah pisan. Yuk nonton sampe abis you guys. Ini dia nih ayam taliwang yang katanya edun pisan. Ayam yang udah dibumbuin sebelumnya dibakar dulu guys. Sebentar aja, gak usah lama-lama. Terus gepuk-gepuk dulu biar bumbunya mudah meresap. Lalu dicelup ke bumbu taliwang yang membuncah banget kayak begini. Kalau udah terbalut merata, jangan lupa dibakar lagi di atas arang yang membara. Tuh langsung kecium kan aroma bakarannya. Jangan lupa dibolak-balik sisi satunya guys. Langsung lapar guys. Ada satu lagi nih, ikan gurame bakar taliwang. Ikan guramennya yang udah digoreng ini diguyur dulu pake bumbu taliwangnya nih. Yang rata ya guys, biar gak iri satu sama lainnya. Nah abis itu bakar deh. Sambil dibakar, kucurin lagi bumbu taliwangnya. Biar makin meresap sempurna. Tuh 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 tuh, udah mulai kecium kan harumnya. Eh jangan sampe terikat sama harumnya ya. Dibalik dulu guys, ke sisi satunya. Nah, kalau udah mateng, let's go guys. Kita berlewak-kan. Hei, hu hui. Asli dibikin. Laper guys. Dan sekarang kita lagi mau nyobain lagi, kita mau terusin lagi perjuangan kita yang tadi. Bener banget guys. Ces, main mana dulu Ces? Aku sih penasaran banget sama si ini dulu ya. Ayam madu. Ayam madu dulu. Wok-wok dulu guys ya. Ini baru endol guys. Manis-manis-manis agar grup. Yuk. Gokil, dia punya bumbu taliwangnya bermain di mulut. Asli pedasnya bikin melek mata guys. Bener kan dugaan kita? Ini bumbu taliwangnya ngejelagur banget loh. Ini baru endol. Gak. Enak pisan guys. Tapi konsep ayamnya guys, ini tuh emang bener-bener udah enak banget pada dasarnya. Dan bumbunya menurut aku ini imaging banget. Perpaduan manisnya, pedasnya, aslinya bener-bener selaras banget. Ini balance. Aduh, gusti. Ngenas, jujur. Mau nambah gak ngenasnya. Ini enak banget. Tuh, pake pete. Ini pete guys. Langsung. Wanginya. Ini, I love. Aduh-duh-duh-duh, gak ngerti lagi deh sama ini pakein pete goreng. Dia berganengan dengan mesra. Wow, menurut aku ini dimas-dimas ya, ini rekomendasi banget buat kalian kalau mau buka kuasa. Karena kenapa? Ini tuh gak terlalu pedas yang pedas banget. Pedas samar-samar aja kayak penyamaran. Iya bener. Merajai lidah ini. Lidah guys, langsung ambil seru. Sekarang aku mau coba yang lain-lainnya. Karena akhirnya kita udah nyomain ayam dua. Ayam dua ya. Tapi sekarang mau nyomain ikannya. Ikannya. Itu ikannya. Udah dibakar sama dia, udah dioles bumbu. Nah, sekarang gue turutin dulu guys ya. Biar endul, biar agak asem-asemnya guys. Seger. Ya, habis itu kita sebor. Yuk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung ambil satu loh guys. Bismillahirrahim. Enggak, kita bagi dua, kita bagi dua chest. Kita cobain dagingnya dulu. Wah, yuk. Yuk. Ini kita unboxing dulu dagingnya guys. Wuih, wuih. Wuih, wuih. Langsung merolok. Ini sih gokil. Bakarannya bagus ya. Wagi. Wangi sekali. Yuk kita belabakan. Alhamdulillah buncah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini. Oke. Tematnya enak. Gak akan aku biarkan lama-lama. Di atas piring. Lakukan pergerakan tangan. Dan uak-uak pakai sambalnya masi-masi. Ini enak banget. Yuk kita uak-uak dulu pakai ini sambalnya. Guys, ini ancaman. Ini enak banget. Langsung. Belawakkan. Bicara yang merahim. Oh my. Wow. Ikannya yang fresh. Dan bumbu bakarnya yang manis. Ini sih bikin happy banget makannya guys. Ui ui ui. Rasanya pas banget. Pas ketemu sambal. Ngelebur guys. Kalau aku bilang ya. Yang bikin enak. Itu karena dia pakai bumbu. Di ikannya. Ikannya udah terbalut bumbu. Coba ragot guys. Nah. Lalu dia tambahin lagi dengan sambal mata. Nah Ancus udah pernah belum nyobain ampla di bumbu seperti ini. Udah beberapa kali cu. Aku belum lah. Kalau yang bumbu lombok gini. Coba. Coba ini ya. Aduh. Aku tuh suka banget guys. Ati ampla di sini. Siapa yang suka banget. Aku tim ampla. Aku suka dua-duanya. Iya. Kamu apa yang gak disukain. Aku Ati ampla aku suka banget. Ui. Dia tuh punya tekstur bener-bener liat. Kenyal gitu kan. Guys. Berlambakkan yuk. Bismillahir. Aku suka. Aku suka. Kayak dingin sapi ya. Enak banget. Gak bau amin. Enak banget. Rasanya menurut aku itu seperti sambal terasi yang disirang pakai ampla. Apa ampla disirang sambal terasi lah. Bener. Ini kayak jelly loh guys. Gimana nih? Ati amplanya pedes banget tapi lunak banget guys. Dan meluncur langsung ke usus 12 jari aku. Wow. Abis nasinya. Abis nasinya guys. Tuh liat ini aja tengah sambal-sambalnya doang. Abis Cez. Gimana? Gelegar? Ngegelegar guys. Ini sih juara banget guys. Kalau gitu pasti masih mau udah nontonin kita. Masih mau dong. Masih mau tau dong referensi buka puasa apa aja. Harus dong. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana ya. Tetap dibikin lapar. LAPAR TERUS! WII! Guys-guys setelah ini kita mau kasih referensi yang manis-manis nih. Buat buka puasa kalian di rumah. Ada kolak durian dan juga es campur buah yang seger abis. Jangan kemana-mana ya. Tetap dibikin lapar. LAPAR TERUS! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax